Kalangan analis menilai penurunan harga batubara dunia yang mempengaruhi pergerakan harga saham emiten di sektor batubara harus dicermati dalam jangka pendek oleh para pelaku pasar. Sementara itu, pergerakan GSG di bulan Mei ini diproyeksikan akan mengalami pelemahan yang masih dipengaruhi faktor geopolitik. Kalangan analis menilai penurunan harga batubara dunia mempengaruhi pergerakan harga saham emiten di sektor batubara. Meski demikian, terkoreksinya harga saham emiten batubara telah terjadi sebelum adanya penurunan harga batubara di pasar internasional. Senior Investment Formation Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Navan Aji mengatakan, penurunan harga saham emiten yang terkoreksi imbas menurunnya harga batubara harus dicermati dalam jangka pendek oleh para pelaku pasar. Di antaranya seperti saham PTBA dan ITMG yang saat ini sedang dalam masa konsolidasi. Kalau saya ini dari perspektif teknikal ya, sebenarnya sih bisa dicermati ya untuk aklimatif bat. Karena kita saat ini sedang memanfaatkan terjadinya konsolidasi phase ya. Daripada misalnya ada PTBA maupun juga ITMG. Sementara kalau ADRO, ADRO lebih baik dimaintain baik. Seperti itu. Navan menambahkan secara umum pergerakan IHSG di bulan Mei ini diproyeksikan akan mengalami pelemahan yang masih dipengaruhi faktor geopolitik, utamanya di kawasan Timur Tengah. Pergerakan IHSG untuk di minggu ini pun diproyeksi berada di support 7.074 dan 7.014 dengan resisten 7.110 dan 7.141. Dari Jakarta, Rekian Wardi, IDX Channel.